Bahkan, bekas gigitan dan kaki yang terkoyak pada fosil Mosasaurus yang pernah ditemukan, itu menunjukkan bahwa mereka kerap bertarung dan memangsa satu sama lain. Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Fullday. Nah, siapa sih di sini yang nggak kenal sama Mosasaurus, reptil pada laut yang memiliki ukuran super besar dan bentuknya mengerikan dan merupakan salah satu hewan pemangsa yang dapat menyerang balik jika dia mau dimangsa. Nah, udah penasaran kan? Oke, kita langsung saja bahas videonya. Dan inilah beberapa fakta mengejutkan tentang Mosasaurus. Menurut Wikipedia, Mosasaurus merupakan kelompok reptil sekuamata yang telah punah, dan hewan ini diperkirakan telah punah sekitar 65 juta sampai 82 juta tahun yang lalu. Nah, fosil Mosasaurus ini juga pernah ditemukan berbentuk tengkora, dan ditemukan di sebuah galian kapur di dekat kota Maastricht di Belanda pada abad 18 akhir, yang awalnya mereka kira ini merupakan tulang buaya atau ikan paus. Bahkan nih, pernah ditemukan juga satu tengkorak tertentu di bagian tubuh Mosasaurus pada tahun 1780. Nah, apa sih yang membuat nama Mosasaurus itu begitu populer di kalangan para ilmuwan bahkan orang awam? Berikut ini adalah beberapa fakta menyeramkan tentang Mosasaurus, guys. Fakta pertama, Mosasaurus ini memiliki proporsi tubuh yang raksasa, dan spesies Mosasaurus adalah anggota terbesar yang ada dalam genus Mosasaurus, dan salah satunya adalah spesimen terbesar adalah Mosasaurus Hoffmanni. Mosasaurus Hoffmanni ini diperkirakan memiliki ukuran 17 meter. Wow, 17 meter. Ini panjang banget sih, bahkan melebihi panjang mobil bus Budiman yang hanya memiliki kurang lebih panjangnya 12 meter. Nah, Mosasaurus ini jika dibandingkan dengan hiubur pemekalodon yang biasanya mencapai 15-18 meter, kedua-duanya hampir memiliki julukan makhluk laut raksasa atau monster laut, karena sama-sama memiliki ukuran tubuh yang panjang dan juga besar, guys. Wah, ini sih nggak bisa dibayangkan ya, teman-teman, kalau kita misal sedang berenang di laut atau mungkin sedang menyelam dan geseng aja bertemu dengan makhluk yang ukurannya sebesar itu. Mungkin kita akan panik seketika atau mungkin hanya melongo melihatnya saja, jika kita berpapasan langsung. Ini cukup mengerikan. Ya, beruntung makhluk ini sudah punah. Jika belum, mungkin ini akan menjadi permasalahan besar bagi orang-orang yang bekerja di laut ataupun aktivitas di samudera. Fakta kedua ialah, Mosasaurus adalah pemakan segala. Dia akan senang hati mau makan apapun yang bisa ia makan, seperti ikan-ikan, ikan hiu, cefalopoda, burung, atau bahkan sesama keluarga reptil Mosasaurus juga ia makan. Wah, ini cukup mengerikan sih, udah kayak kanibal. Nah, makhluk ini menggunakan sebagian besar waktunya untuk berburu mangsa dan mereka selalu berenang berpindah tempat dari samudera satu ke samudera lain yang untuk mencari makanan demi kelangsungan hidupnya. Namun, tidak bisa dipungkiri juga guys. Meskipun Mosasaurus merupakan predator yang selalu mencari mangsa, dia pun akan menjadi mangsa juga bagi predator lain. Nah, karena Mosasaurus dewasa ini memiliki ukuran yang cukup besar, menjadikan makhluk ini juga akan menyerang balik predator lain yang akan memangsanya. Bahkan, bekas gigitan dan kaki yang terkoyak pada fosil Mosasaurus yang pernah ditemukan, itu menunjukkan bahwa mereka kerap bertarung dan memangsa satu sama lain. Bayangkan jika makhluk ini mau dimangsa sama predator lain, eh yang dimangsa mau nyerang balik. Jadi nggak kayak singa, nyerang rusak. Mungkin rusak kan pasrah gitu aja guys. Tapi kalau misalkan rusaknya nyerang balik singa, bahkan memakan singa, itu cukup unik kan? Ya, seperti halnya kayak Mosasaurus ini. Fakta ketiga, Mosasaurus tidak mampu berenang dengan cepat. Mosasaurus berenang mengarungi samudera menggunakan ekornya yang begitu kuat dan panjang. Pada beberapa jenis Mosasaurus, ekornya sendiri itu bisa berukuran lebih dari setengah badannya. Yang terdapat dari seratus tulang belakang. Jadi makhluk ini berenang dengan mengayunkan badannya ke sisi kanan dan kiri untuk mendorong mereka ketika berada di dalam air. Seperti halnya buaya yang berenang dengan melipat kakinya ke belakang dan menggerakkan ekornya untuk bergerak di dalam air. Namun, kecepatan Mosasaurus ini tak secepat buaya dengan masing-masing proporsi tubuhnya. Nah, dari sini para ilmuwan itu menjelaskan bahwa metode dari cara Mosasaurus itu berenang dianggap tidak efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mosasaurus tidak bisa berenang dengan kecepatan maksimum di waktu yang lama. Fakta terakhir, kepunahan Mosasaurus. Berdasarkan fosilnya, menurut sebuah study di tahun 2005 dari Netherlands Journal of Geosciences, ekosistem laut di mana Mosasaurus tinggal dan mencari makan telah hancur setelah serangan dari asteroid ke bumi. Kehancuran ini juga mengatarkan proses dalam kepunahan abadinya. Jadi, sudah tidak ada lagi Mosasaurus. Ya, mungkin ini sisi positif dari kepunahan Mosasaurus ya guys. Bayangkan jika makhluk itu ada sampai saat ini. Ini mungkin jadi tontonan warga. Nah, itulah beberapa fakta tentang Mosasaurus yang begitu unik. Nah, siapa sangka bahwa ternyata dulu kala itu ada banyak sekali monster-monster laut yang raksasa banget yang tinggal di laut. Bahkan lebih besar daripada dinosaurus. Wah, ini gila-gila banget sih. Tidak kebayang kalau tiba-tiba kita masuk ke dunia mereka di zaman mereka. Nah, dari beberapa fakta di atas, mana nih yang menurut kamu paling menarik? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk saran-saran pembahasan unik bisa ditulis di kolom komentar. Aku Full Day sampai ketemu di video berikutnya. Tidak, tidak.